Intro Wah lolos Ini pejuang arwana nih Pejuang arwana Satu Hai sahabat jam vlog Kembali lagi sama gue Antonis Saputra Hari ini gue bersama Aguan dari Deep Blue Si Jakarta Ready Dari Sama aja Deep Blue Si Jakarta Nah hari ini kita mau ngapain ya kok Mau grab bag arwananya Big Boss Big Bossnya Freddy Oke Jadi kan kemarin itu kita udah disupport Batu Batu Habis itu udah disupport Pasir Bompa Sekarang kita mengurampok arwananya Yang ukuran lebih kurang 60 cm up Ya 80an Pastinya kita pake ini ya Pastinya kita pake ini ukur Oh iya Ini kecilan kurang 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 ya Oh Ini Jet Joe Dari Jet Joe Lakoni Pro Lakoni Pro New Product New Productnya Lakoni Pro Ya Oke ini cuma sampai 60 ya Ya itu souvenir Souvenir ya Nah jadi nanti Gimana keseruannya Hari ini gue udah bawa baju Mana baju gue tadi Oh ini Hari ini gue udah bawa baju Sahabat Jemflok Sudah siap untuk kita nyemplung Bersama keeper kita Andalan Yang sedang pegang kamera Nah jadi kita langsung mau ke Asyik Asyik Nah jadi habis ini kita langsung ke Rumah ownernya Langsung ke TKP Langsung kita Taruh Eh taruh Tangkap lah ya Ya Langsung kita tangkap Kita tangkap Udah bawa baju coy Udah bawa baju Oke Hari ini kita Hari ini kita bukan mau buat konten ikan Hari ini kita mau rekreasi numpang berenang Di tempat kong nomerat Ya Gue berenang apa Gue anak Gue belum pernah masuk ke kolam Gue pribadi Belum pernah masuk ke kolam siapapun Hari ini Coba ya Coba ya Mau gak ya Oke Ikuti terus Nah Sahabat Jemflok Sekarang kita udah sampai Di rumah Dari Yang mau Kasih kita Sesuatu yang luar biasa Tapi Lagi kita rampok Oh iya Oh ini mau dites Kedalamannya Ya Seginilah kok Nah tenggelam loh kok Dia tenggelam Dia tenggelam Dia tenggelam Ya segini kok Itu segitu Tenggelam dia Sampai sini Dua meter sampai sini Dua meter mesin kan Iya Oke Nah ini sekarang kita lagi mau serok Koinnya dulu Ayo silahkan sih Dia kalau tanpa turun Kita bisa rampain seturun Ya kan Lancurang loh Kita siapin dulu airnya Gimana Enggak lah ini kan buat dia masukin Nggak lah Buat Rokok dia Dia di taruh dalam mie dulu 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 Juga jadi ke kantor Masuk naik Naik Telat Berat ini Ini berat Ini berat Ini buat koi Bos Ini bos Gue kendalep loh Gue kendalep loh Iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Jari-jari ngangkat Kau biarnya Ini filter bawahnya Oh ini gue filter Ini filter semua Dulu Gak Gak Bisa Nggak 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 Iya ini di arwanya pada ini pada pada ngumpul pada ngumpul pada ngumpul iya lho pada ngumpul nih Oh iya kok ambil ini sama ternang ini ini beko nih antaranya biaya terus ini dia ini dia ya terus masuk pencet luah iya bertiga tapi yang ngangket siapa iya 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 ini udah diam dia nih itu 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 kokoh di sebelah kokoh di depan kokoh iyalah udah lama iya pas kalau di pojok tuh bukan itu kau bukan itu kau angkut-angkut iya masuk tanah itu itu balik lagi gue pegang gue pakai asap lu di tengah aja saya ikannya mana sih itu di dalam kolong itu lu mesti ingin dia dulu kenalin dia sampai lu naikin ini pejuang arwana nih pejuang arwarna aduh masuk itu itu mana ini depan koko nih itu dia tuh iya betul kok betul kok iya betul ikuti dia kok terus itu dia kok ini ini kalau cepat kau guan ayo itu kok guan cus aduh kalau pocok sini iya berenang dari sana lewatnya dari sini dia arwana ya saya kayak tangan mana sih itu itu di ujung solo mana itu ini 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 saya kuang gua gua ya pas itu jangan jauh-jauh ku ya ada dapat tuh iya dapat langsung naikin aja dapat dapat jika-jika udah jatuh lagi jangan naik dulu jaringnya di atas yang penting di atas ini masuk sini masuk sini iya loh sampai jempol jangan di atas jangan di atas hahaha apakah dia? udah, weh! berarti dulu yang istirahat, weh! weh! mau ngendir loh dia iya, mau ngendir tetap ini mau ucing lo oke oke ucing lo gue lu ucing tadi jatuh, lu gak tau hahaha hahaha go go pindah, gayung gayung pas lu dobo dulu mo pulangin airnya dobo pas lu enak, udah gak usah di pasipin lagi udah baki iya udah ada stereofon enggak, bukan maksudnya lo ber selalu usah, karena diikat, pakai pas apa sih ya? apa? apa? enggak bocor gak ya? enggak 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 enggak, kalau itu pakai pom, pakai itu enggak terasa pom om pokoknya gak dinyalain mati, sebelum pola mati buat ini kepanjangan, ya 90 cm 80 boko bok 80 bok 80 80 itu kalau lurus 90 bengkoknya udah 10 cm iya makanya apa pakaiannya ini dikasihnya penggoknya pakai tepalnya kecil kalau tidak bisa ditulis, apapun sudah jembal sudah tidak kurang panjang ini kurang ada kok kalau mereka beranjut bisa aku lagi pas mau naik aja begitu disini langsung ke duduk bangun aja gak bisa ini dari sini kaki gue akan disini aja geser pantatnya gak bangun apa? hancur apa? lemes kok ya udah besok berlenang di laut dah sempat, ah? oh apa apa itu berlenang di laut dah tapi olahraga di laut besok aku ini barang banget nih sorry sahabat jempluk kalau suaranya agak bising ataupun kecil karena gak pakai mic jadi ini baru selesai nyemplung yang banyak aku kan memang kursi-kursi pertama kali aja nyuntung di kolam ya gitu kan ini mau ganti baju mau salinan mau salinan ya kan iya ini kaki dari kaki ujung nih sampai selang-sangan geter semua kemarin sih geter nah sahabat jempluk baru-baru selesai mandi udah baru-baru selesai bilasan habis nyemplung ke kolamnya bos big bos owner dari makbita lakoni dan produk-produk sejenisnya nah jadi tuh jadi kadang kita tahu teori-teori menangkap ikan evakuasi ikan dan segala macamnya cuman kadang beberapa teori gak bisa kita praktekkan karena kita melihat kondisi lapangan dan kondisi eh kesesuaian di lapangan seperti apa kadang kita tahu prakteknya teorinya seperti ini ikan gak boleh di evakuasi atau ditangkap seperti itu misalnya tetapi di lapangan berkata lain kita terpaksa harus lakukan itu yang penting antisipasi setelah itunya kita harus benarlah penanganannya setelah kita kasarin setelah penangkapan yang gak benar setelah itu kita harus ada antisipasi atau penanganan yang benar setelah itu supaya si ikannya gak kebalik gak mati gak ambil angin kembung dan segala macamnya jadi memang gua gak gitu proper tentang arwana tapi setidaknya sebelum kita lakukan ini kita sudah konsultasi dengan beberapa keeper-keeper arwana seller-seller arwana jadi gitu nanti kita tunggu yang lain habis selesai salinan habis selesai mandi nanti kita bawa ikannya langsung pulang ke rumah kita lepas di glass pond oke sahabat yang vlog ikutin lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat jam vlog nah sahabat jam vlog tadi kita baru lepasin arwananya ke dalam glass pond kita, nantinya ketika hiu yang di dalam sudah masuk disini nanti pari-pari yang albino itu mau kita masukkan ke tank yang di dalam kemudian arwana nah, jadi itu tadi proses pengambilannya luar biasa ya kok ya luar biasa, bukan luar biasa nah, jadi gak perlu kalau tadinya gue pikir kok Aguan gak mau jawab, kalau memang dia gak mau jawab cukup raut mukanya aja yang menjawab, iya kok ya dan tanggo dan cukup dia dan saksi bisunya si tanggo itu ya ada orang tanggo ya kan, tanggo masuk ke dalam air begitu dia tanggo tanggo nya naik ke atas, dia yang masuk ada ya kok masuk, tanggo naik dia di dalam jadi dia gak kelihatan tanggo nya muncul ya kan jadi itulah jiripaya kita untuk mendapatkan sesuatu yang gratis ya tapi ini sangat luar biasa bagus sahabat jam vlog merahnya badannya terutama dayung sih dayungnya ya kaceng dayungnya ya, kalau kata nanda dayungnya ngaceng bisa gak dak? nah, jadi gitu sahabat jam vlog untung sampai disini baru hujan coba tadi pas kita penangkapannya hujan-hujanan mantap mantap apa-apa yang bisa dilihat kok itu aja kita gak kelihatan apa-apa tadi kok pas nyelamnya tuh sebenernya bener-bener gak kelihatan apa-apa ya seumur-umur gue punya glass phone gue punya glass phone, gue punya jam gue gak pernah-perenang di kolam gas tapi tadi saat aku bawa mulai ada yang jatuh gila dia udah mulai gila aku rasa ini udah mulai jadi udah mulai duduk lagi udah mulai, gak kan nyebur lagi waduh gak nyebur lagi kok jatuh langsung jatuh ke lantai karena selangkangan gue geter kan tendang-tendang terus kan ya dia enak sembari jalan sembari pegang pinggir yang dalem nih kagak ada berentang di tengahnya ya kan nih dia orang dia satu kiri yang satu kanan yang tengah kagak ada ya molos mulu kesini ya kan udah nyamplung tadinya gue gak mau tadi gue gak mau nyamplung tadi kalau ada lu nyamplung udah deh gue gak nyamplung beneran jorokin gak nyamplung gue tarik gak nyamplung jadi gitu yang punya hajat gak nyamplung gue tarik yang punya hajat om beliau itu lah om big boss lah jadi memang hari ini yang punya hajat ya om big boss itu ya jadi memang makasih banget nih arwananya super keren luar biasa bagus ya kok mantap nah nanti ini akan jadi kalau bengkok menurut lo malah unik kok unik masuknya di unik karena disona kolamnya gede jadi keliatan ikannya kecil begitu masuk di kolamnya di glass pondnya jamflot arwananya lebih gede daripada glass pondnya gitu iya betul lu kalau mau tindas orang mau hina orang tanggung-tanggung orang ini ya kalau lu kan minta gak tanggung gue gak minta loh gue gak minta ditawari ditawari tapi gak pernah gue takut tersinggung sih yang nawarin kalau ditolak ya kok ya iya karena kan kita belajar etika kejeki gak boleh ditawari konteksnya beda beda ya udah gak usah dia ngobrol lagi nunggu mata gak bisa ngomong ya jadi gitu sahabat jamflot konten kita kali ini konten tangkap ikan segala kan mantap nih jadi gini maaf ya sahabat jamflot soalnya tadi otaknya ketinggalan di kolam bececehan tadi di kolam otaknya ya nah jadi gitu sahabat jamflot konten kita kali ini rekreasi tangkap ikan terakhir kali berenang kapan lupa terakhir kali berenang kapan waduh gue gak tau deh jadi tadi selama kita habis berenang udah ngapan-ngapan begitu pada mulai saling tanya lo terakhir kali berenang kapan lo kapan terakhir kali berenang gak ada yang tau kapan terakhir dia berenang itu ya gue merit kayaknya sekarang anak gue ada dua nah jadi kalau misalkan kita nyemplung ke jam tank atau glass pot itu gak berasa berenang kadang pendek lo tinggal tendang sekali nyampe itu lo tendang ke tengah aja kagak kalau lebih 11 meter ya yang buru-burunya 10-12 meteran ini aja gak mau ngepek-ngepek kayak pari dia kayak pari enggak dia hingga di pinggir ya spiderman nah jadi gitu sahabat jamflot konten kita kali ini jangan lupa oh iya kalau misalkan mau buat aquascape ke kofredi kalau mau instalasi aquarium dan filtrasi dan segala macemnya kenanda saputra nanco betafish udah tutup ya bangkrut bangkrut bagian dari proses intinya ini kita semua satu tim gua ikut ikut jadi tetap masuk ke deep blue sea kalau mau lihat this blue sea sebenarnya ini lambang dari deep blue sea udah deep blue sea cuman gak ada hiunya saking dalamnya gak ada hiu kok iya kan enggak lah semua butuh proses betul semua butuh proses buru itu tidak baik teburu-buru oh iya salah maaf sih salah dikit di martabak martabak lu tadi nangkap gitu aja kalau udah di darat kita ngegas gayanya kalau di darat ngegas ya salah ini dia udah di atas juga ngegas kok dari tempat lu kok enak banget nyuruhnya ya kan dia udah di atas dia udah di atas dia udah di atas duluan kalau enggak tapi kan dia enak munculnya seluruh gua tadi mau salto lagi masuknya oh si salto cuman gua mikir anak gua masih kecil enggak gua rasa dia salto sekali ya kan gak bangun-bangun lagi dari bawah iya kan lampu kentangnya pecah langsung enggak nanti dia itu kan jadi pari ini di bawah ya gua di awal udah kayak ikan kurang oksi ikan nah jadi gua mau closing dari tadi gak jadi closing dulu ya nah jadi gitu aja konten kita kali ini sahabat jam vlog kalau memang dari sahabat jam vlog ada yang ingin buat aquascape bisa ke kofredi ada yang mau instalasi maintenance air tawar air laut bisa ke nanda tanco betta fish kemudian kalau ada yang mau ikan hiu coral reef reef sama coral sama ya coral sama reef kan sama ya sama lah reef tank marine tank bisa hubungi ini sesepunya kalau ada yang mau nangkap arwana cemplok jagonya anthony bukan cemplok anthony jadi gitu sampe suara gua habis nah jadi gitu loh sahabat jam vlog ya gitu aja konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung jam vlog dengan cara subscribe like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang jam vlog oke sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye